Kediatan penyekatan harus lalu lintas Gubernur Jawa Timur Khofifah Inder Parawansa mengizinkan Santri Pondok Pesantren di Jawa Timur mudik lebaran Ia menyebut adanya penyekatan di beberapa titik perbatasan tak perlu membuat Santri khawatir sebab koordinasi telah dilakukan dengan Kepala Polda Jawa Timur Pangdam Limba Perawijaya Kepala Polres, Dandim serta semua Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur Untuk melalui penyekatan di tujuh titik perbatasan para Santri nantinya membutuhkan surat pengantar Kalau para Santri ini pulang lalu jalan sudah disekat berarti kan mereka butuh surat pengantar Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir atau Wali Santri yang khawatir maka semua harus dikoordinasikan Izin mudik lebaran bagi Santri ini menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya atau Ila Isfandiari justru bisa menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat akan adanya COVID-19 sebab ada pengecualian dalam kebijakan larangan mudik yang sudah ditetapkan Jangan ada lagi diskresi-diskresi kalau saya bilang Pertama, itu tidak dia kontrol produktif Kedua, siapa yang menjamin dengan mobilisasi yang masif itu protokol kesehatan bisa dilakukan Terus deteksi screening dan sebagai siapa yang bisa menjamin tidak terjadi pelanggaran Jadi kalau mau masyarakat ini patuh masyarakat ini harus trust dulu Nah, salah satu penyebab tidak trustnya itu atau distrust itu adalah karena kebijakan yang diskretif Jadi, perkejalan ini tidak boleh kecuali ini Nah, itu yang akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat Al-Toyla menambahkan positivity rate Jawa Timur saat ini masih tergolong tinggi Jika belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dua minggu setelah libur panjang selalu terjadi lonjakan jumlah kasus positif virus corona Satkes COVID-19 Jawa Timur Marhian Jibril Al-Farabi pun memprediksi momentum libur panjang beresiko membuat jumlah kasus positif meningkat Meneruskan amanah dari Pak Wakil Presiden karena Pak Wakil Presiden sendiri yang minta permohonan supaya santri itu bisa diberikan dispensasi diizinkan untuk mudik seperti itu Dari Bukumur sendiri sudah berdiskusi juga dengan Kak Kanwil terus juga dengan beberapa pondok pesantren intinya sekarang masih dalam proses ini lah untuk teknisnya kemarin masih dalam proses diskusi Hingga Jumat 23 April 145.831 kasus positif COVID-19 terjadi di Jawa Timur dengan 133.171 pasien yang sembuh 2.143 pasien yang dirawat dan 10.517 orang yang meninggal Jika di persentase 91,32 persen pasien COVID-19 dinyatakan sembuh 1,47 persen pasien positif dirawat dan 7,21 persen pasien meninggal Sementara itu, 3 daerah di Jawa Timur dengan jumlah kasus aktif sangat tinggi adalah Propolinggo, Mandiun, dan Berita Tim Ibutan, Surabaya, Jawa Timur dan Tim 2 ada 8 tempat juga tidak석akan dengan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya